Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita masih diberikan ni'mat sehat ni'mat iman, ni'mat islam sehingga dapat bertemu kembali dan bisa melanjutkan kajian kita kembali lagi ke fikih dari kitab bidayatul mujtahid sudah masuk dalam bab sholat jumat kemarin kita bahas pasal pertama yaitu tentang tentang apa pasal pertama kemarin hukum hukum sholat jumat dan siapa saja yang wajib melaksanakan sholat jumat yaitu kullu muslimin setiap muslim illa disitu ada illa kecuali ada empat yang pertama apa hamba hamba saya budak yang kedua sobi anak kecil yang ketiga imro atun perempuan yang keempat yang keempat apa marildun yang sakit yang kelima tambahan ada di riwayat lain ada yang kelima yaitu musafir musafir itu menurut jumhur nah sekarang kita masuk ke pasal kedua pasal kedua tentang syarat-syarat sholat jumat sedangkan syarat-syarat sholat jumat ulama bersepakat bahwasannya sholat jumat itu syaratnya yang wajib ada delapan seperti yang sudah dibahas sebelumnya kita belum bahas karena kita waktu bahas pertama kali kitab ini langsung masuk ke aljumlah as-salisah yaitu rukun-rukun sholat langsung kita langsung bahas rukun sholatnya dari bacaan gerakan kita belum bahas aljumlah al-ula dan jumlah as-saniyah kita belum bahas tentang syarat-syarat sholat belum kita belum bahas kita langsung masuk ke rukun waktu itu nanti insyaallah kalau ini selesai kita akan masuk ke kembali ke belakang yang belum kita bahas syarat-syarat sholat itu apa saja nah ini syarat-syarat sholat jumat sama dengan sholat fardu ada delapan kecuali waktunya dan azannya jadi ada perbedaan pendapat dalam dua hal ini perbedaan pendapat dalam waktu dan dalam azannya mereka berbeda pendapat dalam dua hal tadi juga berbeda pendapat dalam syarat-syarat sholat jumat yang khusus nanti apa yang khusus syarat-syaratnya nanti akan dibahas sedangkan waktu sesungguhnya jumhur masih ingat jumhur siapa saja yang empat itu asyafi'i hambali maliki hanafi ini dikatakan jumhur sebelum ada yang berbeda nanti kalau diantara empat ini ada yang berbeda berarti dia keluar dari jumhur dalam hal waktu sholat jumat jumhur mengatakan berpendapat bahwasannya waktu sholat jumat itu seperti waktu zuhur yaitu ketika matahari sudah tergelincir maksud tergelincir itu ini tengah-tengah di atas kita pas dia udah belok dikit udah masuk sedikit saja udah itu masuk tapi kalau masih di tengah atau sebelumnya itu belum masuk makanya cara mudah menentukan sholat itu tancep aja tiang atau pulpen di atas tanah kalau kita nggak punya jam kalau bayangannya masih menghadap barat berarti matahari kan masih ada di timur berarti belum kalau bayangannya pas di bawahnya pulpen itu nggak ada bayangan sama sekali berarti pas itu itu nggak boleh dilarang sholat nah ketika matahari geser berarti bayangan udah masuk ke arah timur dikit nah itu udah masuk zuhur atau sholat jumat ada golongan yang berpendapat bahwasannya boleh sholat jumat sebelum zawal sebelum zawal jadi masih di timur sedikit sebelum pertengahan itu boleh dan ini pendapatnya imam ahmad bin hambal berarti imam ahmad bin hambal keluar dari jumhur dalam hal waktu sholat jumat berarti imam hanafi maliki syafi'i sepakat bahwasannya waktu jumat sama seperti zuhur ketika zawal setelah zawal tapi imam ahmad bin hambal mengatakan boleh sebelum zawal berarti sebelum zuhur padahal mayoritas mengatakan waktu sholat jumat itu pengganti sholat zuhur sholat jumatit pengganti sholat zuhur wasabab fihazal ikhtilaf ikhtilaf fih mafhumil ashar alwaridah fih ta'jilil jumu'ah mislam kharrajahul bukhari ansahal bin sa'ad annahu kola makunna natagodda ana ahdi rasul allahi sallallahu alaihi wasallam walanukilu illa ba'dal jumu'ah sebab perbedaan pendapat ini yaitu perbedaan dalam memahami jadi hadisnya sama tapi perbedaan dalam memahami hadis-hadis yang ada dalam hal ini yaitu yang ada dalam menyegerakan sholat jumat jadi menyegerakan sholat jumat ini yang berbeda pendapat karena kan ada hadis menyegerakan sholat jumat kan bagus yang datang duluan dapat onta datang kemudian dapat sapi datang kemudian gak beda dengan zuhur zuhur gak di iming-imingi seperti itu jadi berbeda dalam memahami hadis yang ada dalam menyegerakan sholat jumat seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari sahal bin sa'ad bahwasannya ia berkata sahal bin sa'ad berkata kami tidak makan siang kami belum makan siang di masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak tidur siang jadi tidak makan siang dan tidak tidur siang kecuali setelah sholat jumat hadis ini yang menjadi penyebab perbedaan pemahaman kapan itu jadi kapan sholat jumatnya itu dan kapan makan siang dan tidur siangnya sebenarnya ini hadisnya kalau ada sisi hadis mutafak mutafak alaihi sahih Bukhari sahih Muslim ini hadis ini tidak ada pertentangan dalam kesahihannya tapi dalam memahaminya yang berbeda dan juga hadis yang diriwayatkan bahwasannya para sahabat sholat jumat dan selesai sholat jumat ketika selesai sholat jumat tembok itu tidak ada bayangannya paham gak nih jadi sahabat ini ada riwayat ya riwayat ini saya cek tadi Sohi juga Bukhari juga meriwayatkan tapi pemahamannya yang berbeda nanti jadi di zaman sahabat mereka sholat jumat kemudian selesai sholat jumat setelah selesai melihat tembok itu tidak ada bayangannya berarti saat selesai sholat jumat matahari ada di tengah berarti waktu sholat jumat sebelum itu yang memahaminya seperti itu oh iya lebih dulu mana ya bedanya apa bedanya apa hubungannya apa jadi mazhab dengan para ahli hadis kita perlu bedakan mazhab itu ada hambali maliki syafu'i hanapi tapi ada yang lain zohiri sauri tapi gak tenar gak tenar nah setelah mereka ini mereka ahli fikih fikih itu yang menentukan hukum-hukum dalam sholat dalam zakat dalam bermacam-macam ibadah mahdoh ya dan mereka pastinya tahu hadis hadis tapi waktu mereka berijtihad belum ada yang namanya Imam Bukhari Imam Muslim Imam At-Tirmizi Abu Dawud Ibnu Majah An-Nasai itu belum ada belum lahir bahkan tapi ada yang sudah lahir cuma mungkin di saat itu Imam Mazhab sudah usia sekian gitu ya nah apa peran masing-masing kalau Mazhab itu menentukan dari hadis yang ada ditentukan pemahamannya seperti ini jadi yang ini wajib yang ini belum sampai wajib hanya sunnah yang ini makruh atau haram dan lain-lain mereka juga sudah melihat hadis itu hadis yang ada dari sahabat dari tabi'in dari tabi'un tabi'in itu kualitasnya seperti apa sudah ada cuma metode metode ataupun pengklasifikasian seperti di zaman Imam Hadis belum hadis itu sahih atau hasan atau itu belum sedetail gitu ya belum sedetail tapi menurut mereka sudah itu makanya dalam dalam kajian Bidayatul Mujtahid redaksi yang mereka pilih bukan hadisnya sohih atau doib atau maudu tapi kalau yang kuat itu disebutnya sahabit sahabit itu artinya kuat artinya sohih kapan mulai muncul itu ada sohih doib hasan maudu palsu gitu ya mursal musnad itu setelah Imam Imam Hadis datang Imam Al-Bukhari setelah mazhab yang empat itu artinya mereka pengklasifikasian ilmu lah kalau di zaman sekarang itu dulu belum ditemukan ilmu tentang ini kemudian ditemukan itulah Al-Bukhari muslim mereka menemukan metode mensohihkan mempastikan hadis ini benar atau enggak itu mereka tetapi mereka belum bukan belum tidak sampai mengatakan hadis ini hukumnya wajib sunnah karena sudah ada sebelumnya mazhab syafi'i dan pengakuan Imam Bukhari pun Al-Bukhari di belakangnya namanya as-syafi'i Imam Bukhari sendiri menganut mazhab syafi'i cuma mereka lebih mengkelirkan dalam hal hadisnya hadisnya sohih hasan jadi kita bisa memvalidasi memverifikasi hadis 4 mazhab itu menurut ahli hadis Imam Bukhari muslim dan lain-lain ini sesuai enggak makanya kan bisa kita lihat dalam kajian oh ternyata imam-imam dulu sebelum ada imam hadis pun sudah memakai hadis itu dan ternyata Imam Bukhari mensohihkan jadi kita cocokkan oh ternyata sohih tapi jarak antara 4 mazhab ke imam Bukhari itu ke imam muslim dan lain-lain enggak terlalu jauh satu generasi saja atau bahkan hidup di zamannya tapi juniornya gitu juniornya kalau kita lihat kapan kelahiran dan wafatnya itu ada yang di zamannya seperti di zamannya Imam Ahmad bin Hambal itu Imam Bukhari sudah ada sudah lahir kalau yang tadi di-share sama si Kodrat itu kan si Pak 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 Tidak ada sholat sebelum Jumat sebelum Jumat kalau itu belum saya juga kalau mendengar hadis melihat hadis yang selain Imam Bukhari Muslim Abu At-Tirmizi Abu Dawud Ibn Majah An-Nasai ini 6 ya 6 ini yang pokok tambahannya lagi ada Kutubu Tis'ah 9 kalau tadi sitah 6 tambahannya ini ada Imam Ahmad termasuk dia ahli hadis juga Malik Imam Malik termasuk karena dia pencetus pertama kali kitab muatok pengumpul hadis pertama kali tertua itu kitab muatok kemudian yang ketiga Ad-Darimi nah makanya selain 9 nama itu saya kalau melihat hadis saya belum tentu yakin misalnya Ruahu At-Tobroni Imam Riwayat At-Tobroni Al-Bayhaqi kemudian siapa lagi apalagi Al-Albani Al-Albani kan baru 1914 1914 1914 sampai 1919 itu hanya memverifikasi Sohi atau Do'ibnya itu pun banyak pertentangan nah itu kalau selain 9 itu saya gak terlalu percaya sebelum di 9 itu ada kemungkinan misalnya diriwayatkan Imam Al-Bayhaqi Imam Al-Bayhaqi kayak contoh doanya yang kemarin orang yang terzolimi itu Ya Allah apabila diantara umatku ada yang pemimpin mereka menzolimi maka menyusahkan maka buatlah ia susah itu riwayat ada yang mencantumkan riwayat Al-Bayhaqi saya belum yakin dulu tapi ketika dicek diantara 9 Imam itu ada yang mengeluarkan mirip redaksinya atau sama berarti benar diantara 9 itu Insya Allah yang 9 itu itu udah mencakup semua gak ada yang keluar dari 9 itu kalau ada yang keluar dari 9 itu perlu dipertanyakan riwayat Al-Bayhaqi atau Broni itu bisa jadi bukan Sohi bisa jadi ya Hasan Lo'ib atau Maudu mungkin karena seperti hadis-hadis tentang Naumus So'im Ibadah tidurnya orang yang puasa itu ibadah itu ternyata di hadis 9 gak ada itu riwayat-riwayat di luar yang Imam 9 itu dan itu ternyata memang do'if do'if bahkan ada yang mengatakan palsu jadi cari pembelaan tapi dalam sisi hikmah dari sisi hikmah memang orang yang tidur puasa itu jadi ibadah kenapa? ibadah ketika dia tidak bermaksiat jadi daripada dia gak tidur bermaksiat lebih baik dia tidur jadi hadis itu dipakai untuk kamu daripada dalam keadaan puasa daripada gak tidur bermaksiat kamu melihat ini melihat itu ngomongin sana ngomongin sini lebih baik tidur tapi hadis itu kalau dikatakan itu dari Rasulullah di antara 9 Imam tidak ada yang mengatakan itu itu bukan hadis dari Rasulullah jadi itu ya perbedaan antara ulama hadis dan ulama fiqih mazhab mazhab lebih dulu daripada Imam Hadis Imam Hadis datang belakangan untuk memverifikasi hadis yang diriwayatkan Imam Mazhab itu Sohih Hasan Do'ib Maudu dan lain-lain jadi lebih dulu Imam Mazhab ini kita sedikit lagi hanya pembahasan tentang waktu saja tinggal berapa baris aja ini kita lanjutkan tadi sampai tembok itu tidak ada bayangan ya Maka siapa yang memahami hadis tadi bahwasannya solat itu dilakukan sebelum zawal artinya sebelum zuhur berarti boleh yang memahaminya seperti itu karena belum ada bayangan dan siapa yang memahami hadis tadi ternyata hanya untuk tabkir tabkir itu menyegerakan datang ke solat jumatnya belum solatnya kan orang-orang datang ke masjid kan sebelum zuhur jam 11 ada yang datang nah kalau yang memahaminya itu hadis dipahami sebagai itu tabkir menyegerakan datang ke masjid maka tidak boleh solat sebelum zawal supaya tidak bertentangan usul-usul yang ada di dalam bab ini tidak bertentangan antara hadis-hadis dan ini ada diriwayatkan sabit ya sabata sabit berarti sohih dan ini memang sohih Bukhari juga dari hadis Anas bin Malik bahwasannya Nabi dahulu pernah solat jumat ketika matahari condong ketika matahari zawal berarti sudah masuk zuhur bukan sebelum zuhur juga sesungguhnya solat jumat itu adalah pengganti solat zuhur maka karena dikatakan pengganti maka wajib waktunya solat jumat itu seperti waktu zuhur kalau dikatakan pengganti waktu zuhur kan gak mungkin sebelum zuhur dikerjakan maka wajib harus pakai metode jama' hadis antara dua hadis yang mengatakan solat jumat itu adalah solatnya zuhur dan hadis yang mengatakan selesai solat jumat ternyata bayangan belum ada itu digabungkan metode hadis-hadis ini digabungkan maka dipahami sebagai yang tadi dikatakan selesai itu belum ada bayangan itu hanya untuk tabkir penyegeraan datangnya saja belum solatnya karena tidak ada nas atau hadis yang jelas yang soreh dalam solat sebelum matahari zawal sebelum condong itu gak ada dalil yang kuat dan inilah pendapat jumhur jadi jumhur hanafi maliki syafi'i sepakat solat jumat itu waktunya seperti solat zuhur sedangkan imam hambali mengatakan boleh sebelum zuhur itu kembalikan kepada kita diantara itu ini lebih baiknya memakai pendapat jumhur ini saja dalam hal waktu solat jumat mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terima kasih